oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya sudah sampai di rawa gede argowisata kopi guys nih situasi di 2024 ya guys ya situasi 2024 nanti saya akan coba masuk ke dalam lewat jembatan itu guys ya ini lapangan parkir sebenarnya dua gerbangnya sebelah sana guys ya tiket-tiket masuk Rp25.000 parkirnya Rp5.000 jadi gua 30.000 udah perlu sama parking ada WC nya guys jadi pintu masuknya bisa dari sebelah sana juga di tempat parkirnya saya pengen masuk dari lewat sini guys ya tempat parkirnya guys ya Ayo kita turut suri kita ekspor di 2024 agrowisata kopi rawa gede guys camping-camping ground ada camping ground bisa juga di sana ada villa-villa gelamping-gelamping juga ini agak becek nih karena semalam hujan ini masa peralihan ke musim kemarau guys ya Tuh maksudnya parkir sebelah sana ada juga guys parkir sebelah sana ada juga nah pengen saya pengen masuk sini sampai suaf foto di sini guys pas suaf foto ah ini dia nih kalau musim hujan wajar becek-becek kayak gini guys ya jadi 2024 bulan April ya guys ya Nah ini rawanya ini guys rawa gedenya oke rawa yang gede kayak guys ya tuh banyak orang camping di sini guys ya nah kesnya harus nyeberang dulu negasi atas jembatan ini ini baru dibener di baru dibenerin guys dulu enggak kayak gini guys iyal orang mawam lancingan bawa pancingan nih guys tuh hahaha ini sekarang sudah dibetulin guys jadi jembatannya udah bagus halo ini rawa kali guys dulu ada airnya guys ya tuh eh tuh geblos tuh guys gimana rawa ini guys ada rawanya ini kalau lagi berkabut keren banget banget guys ya laganya perahunya udah ini berarti kita masih banyak yang lubang nih guys ya hidup hati-hati guys nanti lagi jalan aja blos lagi iya guys bambu-bambunya sudah mulai lapuk sudah ngambil view ngambil apa namanya di sebelah sana tuh guys ngambil apa namanya ngambil campingnya guys ya campingnya mukman dulu guys ya tapi sepertinya harus ke sebelah sana guys ya karena tempat parkirnya di sebelah sana ceblos lagi guys nih saya kondisinya nanti ada teman saya di situ ya guys ya orang Cikarang nih guys orang Cikarang nanti kita tanya-tanya nih kenapa dia tertarik untuk kesini ya sama-sama orang Bekasi ketemu guys ini temen-temen harus hati-hati juga guys ini kayaknya agak reyok nih guys nah kalau gede nih guys ya tuh guys main jadi temen-temen kalau misalkan mau hiking ke atas sana bisa tuh ada temen-temen curug namanya curug Cidulang guys curug Cidulang yuk keren banget guys tempatnya alami banget guys temen kita lagi nyantai sana tuh guys tuh enak sih kalau kalau camping-camping guys katanya kalau camping di sini bisa mancing eh tadi kalau camping berapa sih mas kalau camping berapa 45 camping tenda dari kita Oh gitu tenda bawah sendiri 45 gitu ya Oh iya 45 guys glamping 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 55 ya eh 550 glamping glamping berarti dimana ya tempatnya Oh itu glamping di depan ya Oh di depan Oh itu emang disidain semuanya ya mantap guys ada kolam renangnya juga kita lihat ayo masuk ke sana yuk ih bening eh akhirnya guys ini enak banget sih guys katanya tadi kata si penjaga ada orang yang dapat berapa kilo sini guys serius jembatannya masih aman lah ya Oh iya di bagus sini Oh jembatannya juga udah bagus tuh guys tuh tuh jembatannya nah jembatan goyang nih guys enggak nih aman oke sini kondisi kondisi di rawa gede guys ya rawa gede 2024 guys cuman yang saya khawatirkanlah kondisi jalanan menuju akses sini guys ya tapi katanya di tiga bulan terakhir nanti tiga bulan setelah ini guys ya ada kemungkinan jalanan akan diperbaiki guys nih kita kesini dulu dah ini aman kok aman aman tuh guys tuh goyang-goyang guys aman tuh tempat-tempat tempat fotonya guys tuh enak sih naik hiking tuh deh atas kabutnya udah turun guys nih ya udah turun guys mantep tuh kabutnya turun guys Wow turun tuh mulai turun kabutnya guys ya ya itu parkir bisa di sana itu mobil-mobil putih itu tuh ha ha ini jalan ya itu jalan kita naik ke atas nanti musholak situ simbatan goyangnya nih guys goyang-goyang guys mantep kalau gede kalau tadi jam 6 udah dari sini masih ke kabutnya masih ada kalau jam 6 udah stay di sini mantep guys tuh musholak sebelah sana itu parkir app yang pintu masuk sebelah sana guys ada juga guys pintu masuknya tapi orang-orang camping wata-wata parkir di sana guys sama yang di dalam sini motor nih ya sebenarnya mereka parkir di sana jadi kita bisa melusurin dulu kalau udah di sana kita kadang-kadang balik lagi sini gitu iya belak-balik di musholaknya sebelah sini guys ini pintu masuknya sebelah sini tapi petarkir ini juga tempat foto sini nih teman-teman bisa naik ke sini guys ngambil vio nya lebih cakep sini guys lebih kelihatan semua nah ini dia warung-warung sini guys jadi teman-teman tidak usah khawatir nih guys kalau misalkan ini banyak snek makanan nongkrong sih enak banget guys di parkirannya guys jadi tadi pakai itu di paling depan tuh seri depannya lagi ada tuh sampai masuk ke sini boleh guys masuk guys ya tapi saya sengaja di sebelah sana guys ya supaya bisa menelusur ini warung-warung ini guys warung-warung di rauh gede guys parkiran motor juga di sini guys bukan sini penuh kalau hujan suka licin sini iya ada minuman segini kalau-kalau camping parkirin sini guys kalau yang camping ya kalau yang camping parkirin sini oh itu kok ada ikannya nah ini ada keluam remangnya juga keluam remang anaknya juga guys lapor mandinya teman-teman bisa berenang juga di sini guys dari mata air juga guys air dari atas nih guys nah ada curug kecilnya sana ada curug kecilnya sebelah sini guys ya yang bisa tembus ke curug Cidulang paling atas Cidulang tuh paling atas lumayan ekstrim jalanannya tapi asik guys kalau teman-teman mau bereksplorasi ke curug Cidulang tinggal terusin lagi naik ke atas guys sampai di atas tuh ada lagi naik-naik-naik ada lagi guys kalau mau naik ke atas guys tapi saya nggak mau naik ke atas lah sampai sini aja guys ya masih mungkin masih aliran curug Cidulang kali ya kecil-kecil aja deh guys ya buat mandi-mandi anak kalau musim hujan kalau musim panas kayaknya dikit guys airnya tapi benih loh guys airnya nah ini guys ini mulai ada camping-camping groundnya guys lokasi campingnya sebelah sini guys nah tinggal pilih teman-teman mau lokasi kemana naik ke atas lagi juga ada guys guys jadi ada udah disediain lokasi-lokasinya guys tenda-tendanya sampai ke ujung sana guys sebelah atas juga asik banget tuh guys naik ke atas lupa saya naik ke curug Cidulang tuh lihat mana ya guys ya kan bisa luas ya tempatnya eh ada WC juga guys oh pantesan orang lebih cenderung ambil disini guys ya enak ya renang-renangnya ada terapi ikan guys free guys terapi ikan masukin aja kakinya digigit-gigit guys tuh gede-gede banget enggak apa-apa justru ampuh gede-gede ini dulu yang dulunya kecil sekarang gede ini setahun yang lalu nih udah banyakan nih tapi mungkin tidak agresif dulu kali ya waktu kecil ya eh ya langsung deketin ya langsung dimakan ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton